Oke, Assalamualaikum, Jodhya Cleo, apa kabar? Semoga kamu semua sehat-sehat selalu ya. Ada apa yang sedang kalian rasakan untuk Jodhya Cleo? Wow. Ini ada sesuatu hal. Memang sih perasaannya lagi terbagi dua ya, tapi... Udah mantep di satu pilihan, karena memang hanya 20% saja perasaan kalian dengan masa lalu ya. Sekarang terlihat sudah move on, sudah bergairah ya. Sudah bebas sepertinya dari rasa yang menyakitkan, sudah bebas dari penderitaan. Karena sepertinya kalian sudah terbang, sudah menjadi kupu-kupu ya. Mungkin kemarin kalian sedang menjalani perjalanan spiritual, lalu kalian sudah tercerahkan, mungkin kalian sudah bangkit dan menjadi seseorang yang terlahir kembali seperti itu ya. Akan banyak keadilan juga. Banyak keadilan yang nanti akan kamu dapatkan ya. Kamu akan seimbang lagi. Finansial kamu akan seimbang lagi ya. Kebahagiaan kamu juga akan kembali normal nih. Ya, finally answer. Ini kalian mencoba untuk adil terhadap diri kalian sendiri, menyelamatkan kehidupan kalian sendiri. Mungkin disini ada pendamping yang nanti akan segera terwujud untuk bisa berdampingan denganmu ya. Oke, kita lihat ya. Kabar selanjutnya dari Jodhia Leo. Di sini ada semangat yang cukup tinggi. Semangat untuk meraih sebuah kedudukan mungkin ya. Karena ada seseorang disini yang akan menyelamatkan kamu jangka panjang. Ada orang yang akan memberikan komitmen sepertinya ya. Sudah lama ini kalian menantikan hal ini. Mudah-mudahan akan segera terwujud ya. Terwujud. Terwujud. Terwujud keinginan. Yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah. Pindah ke lain hati. Ada disini juga yang masih punya hubungan dengan masa lalu ya. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Yang harus kita hadapi adalah masa sekarang. Oke. Wow, wow, wow. Ini ada energi yang cukup berantap kan ini. Wow. Kalian dituntut ya untuk selalu berdekatkan diri kepada Tuhan yang maaf. Ataupun tiba-tiba ada energi disini. Ini seseorang yang sudah tidak bersama dengan kamu. Ini sepertinya merasakan hal yang begitu berat ketika berpisah dengan kamu di sebelah kanan. Karena energi kamu di sebelah sini ya. Sebelah sini. Dan di tengah-tengahnya kamu berjuang demi mempertahankan eksistensi. Demi mempertahankan harga diri juga finansial. Karena apa? Disini ada cita-cita yang sudah lama kalian dambakan ya. Berharap bisa menjadi sesuatu hal. Ya memang terbagi dua sih ini. Terbagi dua tapi ini 20% saja. Kalau ini 80%. Jadi masa lalu bagi kalian sekarang sudah seperti wacana aja ya. Kita minta 4 atau 3 kartu dari kartu yang 20%. 20% cerita tentang kerja keras, pekerja keras. Atau mungkin kalian seorang pekerja keras. Atau juga kalian disini berdealing dengan seseorang yang pekerja keras. Yang mampu memberikan sesuatu yang baik. Yang terwujud. Yang mungkin dia mempunyai banyak keberuntungan juga gitu ya. Mungkin ini seseorang yang di masa lalunya kamu. Atau bisa juga kamu gitu. Nah aku lihat di 20% ini. Kenapa kamu udah gak terlalu fokus sama orang yang di masa lalu kamu. Karena menurut kamu, kamu disini banyak merasa dirugikan disini ya. Banyak hal yang sia-sia yang pernah kamu korbankan selama ini. Sekarang kamu lebih ke mementingkan kebutuhan kamu sendiri ya. Mempentingkan kebutuhan untuk jangka panjang kamu gitu. Kamu udah kerja keras disini gak mau sampai terjadi sebuah hal yang menyakitan lagi. Karena ada sebuah kerugian tadi. Kenapa kamu gak terlalu fokus sama orang yang di masa lalu. Karena disini banyak ketidakseimbangan dalam kehidupan kamu. Kita lihat di kartu yang disini. 80% kenapa kamu memilih orang yang sekarang sedang berdealing sama kamu. Ternyata seseorang yang sekarang ataupun nanti akan bertemu dengan kamu. Dan seseorang yang bisa mendewasakan kamu. Bisa membuat kamu menjadi seorang putri atau seorang raja disini yang penuh dengan kelimpahan. Berdealing dengan seseorang yang penuh dengan kelimpahan. Pantasan aja kamu sekarang lebih ke memilih untuk maju ke depan ya. Oke. Kenapa gitu ya. Karena mungkin disini kamu merasa sudah banyak hal yang terjadi. Seseorang disini sama-sama pernah disakiti oleh orang di masa lalunya. Jadi nyambung waktu ketemu sama kalian itu. Dan mengutarakan komitmennya untuk segera menikah denganmu disini. Karena apa ada sesuatu yang besar yang menarik dalam jiwa kamu. Kamu juga pernah disakiti. Dia pernah disakiti. Mungkin nanti orang yang akan berdealing sama kamu. Dia meminta agar supaya kamu menjaga perasaannya dia. Menjaga nama baik dia. Karena apa dia pernah kecewa. Jadi kalian harus lebih hati-hati juga. Karena orang di masa lalu itu coek. Orang di masa lalu itu gak terlalu ngegubris kamu. Jarang dengerin kamu. Yang sekarang itu orangnya pendengar yang baik. Pendengar yang setia. Yang sayang kamu. Lahir dan batin disini. Mudah-mudahan terwujud ya. Karena aku lihat si masa lalunya ini. Kenapa kamu maju ke depan. Karena kamu merasa. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku lihat dari energinya. Orang yang di masa lalu itu. Terlalu berbelit-belit ya. Terlalu. Gimana ya. Kalau misalnya. Dia itu. Kurang bisa memberikan. Kontribusi gitu ya. Sama kamu. Dia lebih memilih. Memegang. Hartanya gitu ya. Pelit lah intinya. Orangnya tidak bisa. Diajak kerjasama juga. Gak bisa menjadi seseorang. Yang bisa kamu banggakan. Kamu yang banyak berkorban disitu. Sementara orang yang sekarang. Lebih banyak berkorban untuk kamu. Mungkin ini karma baik. Untuk Yodiak Leo ya. Kamu mendapatkan jawaban. Yang cukup besar. Bagus. Pokoknya menakjubkan. Ada kebahagiaan. Yang nanti akan. Segera kamu. Dapatkan. Nah disini ya. Yodiak Leo ya. Setelah. Banyak hal. Tintangan. Yang kamu hadapi. Rasa sakit ini. Menjadi sebuah. Hal yang begitu. Membahagiakan. Kenapa? Karena kamu disini. Dikatakan sebagai The Empress ya. Menjadi berkelimpahan. Dan subur. Dalam segi keuangan juga. Dalam perasaannya kamu juga. Merasa dicintai disini. Makanya kamu hadir seorang The Empress. Ketika sesuatu hal yang kamu dapatkan ini. Cukup membahagiakan kamu. Aku tutup ya. Karena gambarnya sangat seksi ya. The Empress. Kebahagiaan. Kebangkitan. Keselarasan hidup mulai terjalin disini. Karena adanya sebuah masa depan yang cukup baik ya. Masa depan yang. Mungkin disini kamu klop. Sama seseorang disitu. Yang sedang bersama dengan kamu. Yang lagi duduk sama kamu di pinggir kamu itu. Yang lagi bersama. Duduk mengopi. Ngopi santai bareng. Makan bersama gitu. Nah. Kamu merasa. Ketika dewasa. Ketika kamu bersama dengan orang dewasa. Mungkin pasangan kamu yang kemarin. Terlalu dominan juga ke kanak-kanakan ya. Terlalu banyak PR yang harus kamu tempuh. Dan. Kamu sendiri juga. Kewalahan untuk mengatasi itu. Jadi kamu lebih memilih orang yang simple aja ya. Yang bersedia menerima kamu secara utuh. Lahir batin kamu. Mungkin disini ada single parent juga. Yang seseorang disini juga sama-sama. Duda dan janda juga gitu. Yang single dan singlenya gitu ya. Yang menjalin asmara. Yang kalian sama-sama pernah dikecewakan di masa lalu. Kamu ketemu dengan orang yang sama. Bukan. Sebuah kebetulan ya. Tuhan mempertemukan kalian berdua. Dalam. Sebuah ikatan. Yang suci. Karena aku lihat disini. Aku melihat ada sebuah cincin ya. Ada sebuah ikatan. Spiritual bisa juga ikatan batin yang sama-sama merasa ada kesamaan gitu. Ada hal diantara kalian berdua yang begitu cukup. Seperti termanjakan gitu energi kalian ketika kamu ketika kalian ketemu sama cowok atau cewek ini. Ada sedikit ketenangan. Dibanding dengan pasangan kamu yang sebelumnya itu penuh dengan konflik. Saya lihat ya. Setelah konflik berakhir. Kamu mendapatkan seseorang yang menyelamatkan kehidupan kamu jangka panjang. Dalam artian dia berani berkomitmen dengan kamu di saat kondisi yang tepat. Pada saat kamu sudah benar-benar muak gitu ya. Dengan kondisi yang kamu hadapi di masa lalu. Akhirnya bertemu dengan energi yang semanis. Semanis gula. Semanis madu gitu ya. Kalau yang dulu itu mungkin semanis mulutnya saja gitu ya. Tapi aslinya pahit. Kamu menelan banyak rasa pahit. Tergantikan oleh rasa manis. Ya penuh dengan kenikmatan. Saya lihat di sini. Banyak hal yang menakjubkan. Yang kamu rasakan begitu megah nantinya. Ataupun sekarang yang sedang berlangsung. Kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan. Yang kamu sendiri juga gak nyangka gitu. Nah kalau nanti ada yang misalnya ke depannya. Jodhya Cleo. Yang belum menemukan sosok seseorang ini. Akan menemukan ya. Yang nonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa menarik sebuah keajaiban. Karena apa yang kita bicarakan. Semuanya sudah dicatatkan ya. Dan mudah-mudahan ini sebuah gambaran ke depan. Yang nanti akan kalian terima gitu. Aku melihat perjuangan Jodhya Cleo itu. Bukan kaleng-kaleng ya. Ketika mencintai seseorang itu. Tidak seperti membalikan telapak tangan gitu. Mudah seperti itu ya. Tidak ya. Kalian banyak banget perjuangan. Apapun yang kalian miliki. Kalian gak pernah hitung-hitungannya dalam soal memberikan sesuatu hal yang membuat orang yang kamu sayang itu bahagia. Nah ketika kebaikan kamu terkumpul dan Tuhan melihat kebaikan kamu ternyata tidak seimbang dengan apa yang kamu berikan. Tuhan juga mengganti kehidupan kamu dengan seseorang yang dihadirkan ke dalam kehidupan kamu. Menjadikan kebahagiaan kamu ini diberikan oleh orang yang nanti akan bersama dengan kamu. Jadi ketika kita kecewa di masa lalu dengan seseorang artinya kita sudah masuk ke gerbang kehidupan yang akan segera kalian terima. Yaitu karma baik yang nanti kamu terima dari apa yang sudah kamu lakukan sama seseorang itu. Jadi saya kira balance ya. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang menguntungkan. Intinya kalian disini balance. Kebaikan kamu juga disini dihargai oleh semesta. Karena semesta itu menghitung. Menghitung kamu lagi ngapain. Apa yang kamu lakukan. Kan dihitung semua kebaikan kamu. Terus alam semesta itu kan pada kompromi gitu kayak sidang gitu ya. Ini sih Leo tuh mau dikasih cowok sama cewek yang baik ya. Soalnya mereka pada baik-baik banget selalu memberi yang terbaik. Terus kalau orang yang gak bisa sama dia ini belum berubah terus nih gimana ya caranya supaya dia bahagia. Karena semua itu ada rutenya ya. Ada justice ya. Ada polisi dalam kehidupan ini. Polisi alam semesta. Alam semesta itu punya polisi. Jadi kalau misalnya ada advokatnya ya. Kalian menderita sekian tahun. Ini jawabannya bahagianya sekian tahun untuk ke depan nih. Jika kalian diberikan kebahagiaan. Tolong nih gimana caranya supaya tetap produktif. Jangan sampai kejadian lagi. Berarti keburukan yang kemarin juga sebetulnya kebaikan juga. Untuk pelajaran kalian ke depan. Sebagai guru kalian. Pengalaman tetap menjadi guru kalian yang terbaik itu. Oke kita lihat inisial namanya ya. Inisial nama disini. Ada huruf C. Sepertinya orang itu yang sekarang ataupun yang nanti akan ketemu dengan kamu tuh dia tuh cinta ya. Sama kamu itu sayang. Bener-bener ya orangnya tulus ya. Kan ada cinta gitu. Terus ada G. Ada H. Ada I. Ada N. Sepertinya juga yang nonton video aku. Kebanyakan juga orang Cina ini kayaknya ya. Terus kalian juga dapetin mobil baru. Kayaknya mau ganti mobil baru. Atau bisa aja rumah baru. Sahabat baru. Temen baru. Ya gitu. Oke. Terus. Apa lagi. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi gak apa-apa sih. Kalau misalnya emang kalian gak bisa nahan, makan, enak sih gak apa-apa. Ada kelebihan berat badan disini ya. Terus. Ada yang suka stalking juga. Masih stalking media sosialnya kamu. Ada yang suka lihat padnya kamu. Terus rejeki juga lumayan lancar ya. Terus disini ada yang mencoba kayak. Ada seseorang kayak ngelamun. Ngelamun gitu. Misalnya kayak lagi ngopi gitu ya. Atau lagi merokok gitu. Dia itu mengingat semua tentang wajahmu yang dia tongkrongin terus gitu. Jadi dia ngopi-ngopi. Merokok-merokok. Makan-makan. Misalnya dia di cafe, di restoran. Tapi dia tetap fokus ke kamu kayak gitu. Disini ada seseorang juga yang mungkin ngerasa bahwa masih ada kayak. Maybe someday. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi. Maybe someday. You will be come back to me. Kayak gitu. Kayak yang masih ngeharapin bahwa kamu tuh bakal kembali gitu. Nah ini energi siapa ini ya. Ataupun bisa vice versa. Kamu juga mungkin ngerasa dia akan kembali gitu. Ataupun seseorang di luar sana. Tapi sih aku lihat kamu sudah mulai fokus di 80% untuk move on. Karena banyak hal yang kamu gak suka. Kamu gak suka dibawa ribet si orangnya ya. Nah terus ini juga ada orang di masa lalu. Temen kamu atau siapapun disini yang mungkin masih punya perasaan yang cukup sayang ya sama kamu disini. Ini tentang cerita di masa lalu juga yang sempat hadir juga gitu ya. Ada yang masih liatin foto-foto kamu juga gitu scroll-scroll gitu ya. Kayak di media sosial ya liatin kamu mungkin. Nah terus ada juga yang disini kamu itu belum tergantikan sih aku lihat sih belum tergantikan ya. Tapi kamu ngerasa speed disini. Perjalanan mesti cepat gitu. Kamu ngerasa bahwa aku harus tancap gak sih gitu. Karena perjalanan aku itu bukan hanya nongkrong doang terus nungguin sesuatu yang gak pasti gitu. Karena perjalanannya kamu itu bukan perjalanan yang 2 jam, 3 jam perjalanan kehidupan kamu itu. Kamu itu harus banyak melewati berbagai macam cerita gitu. Jadi kamu juga gak mau terlalu lama-lama dalam sebuah hubungan. Kalaupun memang misalnya udah gak sejalan. Kamu mikirnya yaudah aku juga udah berusaha kok yang terbaik selama ini. Kenapa juga kalau misalnya aku harus terus-terusan berkecil, terus-terusan disitu-situ aja gitu ya. Kamu juga gak mau ya. Jadi pesannya ya. Dunia ini ibarat bayangan kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan kecuali mengikutimu Ibnu Sina. Kalau udah ikhlas pasti ada jawaban. Kalau udah pergi pasti seorang mulai kepikiran. Selalu seperti itu ya. Tulus, tulop. Selalu karena ketika gak ada seseorang yang kita sayangi kita ngerasa bahwa ternyata cintanya dia itu yang paling besar buat kita gitu ya. Kalau kita sudah kehilangan seseorang. Nah ini yang sedang terjadi pada orang yang ada di masa lalunya kamu. Ketika kamu udah bahagia dengan orang yang sekarang yang sayang banget cintanya besar banget sama kamu sekarang. Kamu mulai merasakan bahwa ternyata orang di masa lalu yang pernah sama kamu itu gak kayak gini perlakuannya. Jadi kamu mulai tersadarkan gitu. Artinya kamu bangkit kesadaran disini ya. Oke. Yang akan percaya sebelum menjalani. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba membuka hatinya kamu gitu. Kamu jangan dulu berspekulasi atau berpikiran yang negatif tentang ABCD dulu. Dijalani dulu lah. Nah seiring berjalannya waktu. Misalnya taruh satu bulan mulai beda gitu energinya. Mulai ada ketenangan gitu. Mulai ada kenyamanan. Berarti disini hatinya kamu itu mulai percaya lagi gitu ya. Mulai kerasa lagi bahwa diri kamu itu ada gitu. Ketika kamu bersama dengan seseorang. Kamu ngerasa jadi diri kamu sendiri ya. Artinya orang itu tulus sama kamu ya. Oke. Ilmu adalah cahaya yang memandu dalam kegelapan. Kalau lagi sendiri. Kamu misalnya baca-baca buku. Baca-baca tentang dunia-dunia spiritual. Ataupun kamu mendengarkan intuisinya kamu itu juga sebagai penerangan kehidupan kamu. Artinya ilmu yang tersembunyi itu lebih baik daripada terlalu banyak. Tapi kita gak ngerti. Lebih baik sedikit-sedikit. Tapi kita bisa berjalan di dalam kegelapan itu sendiri. Lin kecil lebih baik daripada terang-benderang. Tapi kamu terperosok kayak gitu. Oke. Yang lagi dekat sama kamu disini ada jodiak taurus. Ada jodiak gemini. Ada jodiak libra. Ada jodiak calvicorn. Ada jodiak cancer. Mungkin segitu aja untuk kalian semua. Semoga terwujud ya pesannya dari aku. Semoga kalian selalu tata-tata bah. Menjalani segalanya. Ada kebahagiaan. Kalau orang yang baik yang ada di dalam hati kamu. Pasti kamu yakin kamu akan bertemu juga dengan orang-orang yang baik ya. Karena kebaikan itu gak pernah berbohong. Kebaikan itu mengikuti kamu terus. Dimanapun kamu berada. Jadi ketika kamu banyak berbuat baik. Kamu jangan takut kesendirian kamu gitu. Justru sebetulnya ketika kamu banyak mengambil jalan sendiri. Ada pencerahan dalam diri kamu. Dan mengembalikan energinya kamu. Nah kita lihat di luar. Bayangkan yang baik. Semua akan datang. Yang baik itu akan terjadi. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Jadi selalu memikirkan yang baik. Dan berperasa angka baik terhadap Allah. Karena di setiap kejadian. Ada hikmah, hadiah dan juga berkah gitu. Yang menanti kamu selepas. Kamu menjalani segala sesuatu itu. Makasih udah nonton videonya Leo. Sampai ketemu lagi pembacaan untuk Terot Judiak Leo selanjutnya ya. Oke dadah Leo.